Guys, breaking news. CZ, pendirinya Binance, yaitu bursa kripto terbesar di dunia, barusan mengakui dia melakukan tindakan pidana, yaitu tindakan pencucian uang, dan dia posting di Twitter, dia akan turun sebagai jabatan CEO-nya Binance, dan kemungkinan besar masuk penjara, dikenakan jenda, Binance kena jenda sekitar 4 miliar dolar, so 60 triliun rupiah, serta CZ-nya sendiri kena jenda secara pribadi. Nah, kita harus membahas topik ini, karena saya tahu orang-orang yang mesti awam di dunia kripto pasti panik. Lah, gimana ini uang saya sudah pakai untuk beli Bitcoin atau kripto di Binance? Apakah harus saya cepat cabut, withdraw duit saya, harus apa? Ya kan, so dari satu sisi kita harus bahas imbasnya apa tentang Anda yang mungkin ada kaitan sama Binance, tapi dari sisi lain kita harus bahas dari garis besarnya, apa ini imbasnya topik ini kepada keseluruhan industri kripto. Oke, itu yang mau kita bahas di video ini, so langsung kita mulai. So, hal pertama, kita harus bahas sebelum kita nunjukin data, uang Anda aman atau nggak di Binance, harus lakukan apa saja, kita harus bahas dari garis besar dulu, karena topik ini sebenarnya sudah kita cover, sudah bahas, sudah posting konten, dan sudah kasih prediksi jauh-jauh hari, lebih dari 4 bulan yang lalu. Video yang saya maksud ada dua, yang taktik perang Raja Wall Street, dan yang uang Anda masih aman nggak di Binance setelah dituntut SEC. Sudah kita bahas di channel Mindstack. Nah, di video-video itu, waktu itu saya sudah bilang, ini sebenarnya hal bagus, tuntutan ini. Karena apa? Artinya, negara Amerika Serikat dan artinya semua negara di dunia ini, mulai take kripto secara serius, bahwa kripto itu aset yang real, yang bukan akan jebol ke nol, tapi aset yang bisa diregulasi, bisa dikenakan pajak, bisa dijadikan aturan baku supaya uang besar, uang institusi, uang bank bisa mulai masuk. So, ini sebenarnya hal bagus. Dan di video taktik perang Raja Wall Street, saya bilang, lah, kok aneh ya, di saatnya Bitcoin, Coinbase, bursa dan pemain kripto besar-besar, yang zaman dulu, di saat mereka dituntut habis, kok BlackRock, yaitu institusi keuangan terbesar di dunia, yang sudah menguasai banyak industri lain, real estate sudah dikuasai, saham sudah dikuasai, kok mereka mau masuk ke Bitcoin sekarang, mau meluncurkan ETF-nya Bitcoin di saat yang sama dengan Raja-Raja lama di ancam, diserang, gitu. So, bacaan saya waktu itu adalah, ini seperti kayak Rajanya dunia tradisional, Wall Street, you know, BlackRock itu kan Rajanya semua aset lain. Begitu dia mau masuk ke Bitcoin, dia harus minggirin dulu Raja-Raja lain, ya kan, supaya dia bisa lebih gampang menguasai satu industri ini. So, sebenarnya apa yang lagi terjadi sekarang, itu seperti kayak satu victory, kayak kalau kita main catur, si Queen atau ratunya sudah mulai di-attack, you know. dan sekarang sudah siap untuk ETF-nya Bitcoin muncul, oke. That's my own bacaan, bahwa setelah ini sudah settle down, setelah masalah CC sudah final, ETF-nya Bitcoin akan muncul. Begitu ETF-nya Bitcoin muncul, uang dana besar dari bank, hedge fund, Wall Street, insurance companies, semua akan cemplung masuk ke dunia Bitcoin, ke dunia kripto. Dan kalau itu terjadi, sesuai prediksi kita, cuma ada satu arah, Bitcoin harus naik harganya. Tapi bukan cuma Bitcoin, tapi semua kripto akan naik. Ini sesuai dengan video postingan terakhir kita, barusan beberapa minggu lalu. And by the way, tentang itu, banyak yang nonton video itu terus bilang, gimana cara join VIP Telegram dan lain-lain. Kali ini aku posting link-nya di deskripsi dan di komen video ini ya. So, kalau kamu nonton di YouTube, di deskripsi komen, kalau TikTok, mungkin di bio atau di mana, oke. You bisa join Telegram VIP kita kalau mau. Omong gitu, itu bukan poinnya, right. Secara keseluruhan, ini hal bagus, ini hal normal sebenarnya. Artinya, life moves on. Dan kita bisa konfirmasi ini dengan pergerakan yang terjadi di chart. Waktu saatnya FTX jebol, yaitu bursa lain yang jebol, karena dia beneran melakukan hal yang buruk, right. Harga FTX token jebol, yaitu FTT. Kemudian harga kripto pada keseluruhan juga jebol, right. Begitu Binance, si CZ bilang, Yap, aku masuk penjara. Harusnya tokennya Binance, BNB token, harusnya jebol jauh. Enggak, dia cuma, ya ada turun sedikit, yes. Tapi sebenarnya nggak gimana-gimana. Harga Bitcoin juga nggak kemana-mana, oke. Nah, omong gitu tapi, di Telegram-nya si VIP kita, kita sudah bilang 37,5-an, itu ada resistance penting. Ini yang harus dilakukan untuk serok koin mana saja, dan timingnya kapan, oke. So, kita sudah bahas itu. But, ini hal normal. Itu yang maksud saya. Dan dari sisi uang Anda aman atau nggak, taruh di Binance atau gimana. Saya secara pribadi, sebelumnya disclaimer on, opini pribadi, saya sendiri nggak disponsor sama mereka ya. Saya pribadi ada dana di Binance, yes. A little bit, oke. Nggak besar, tapi a bit. So, menurut saya, nothing to panic about. Kenapa? Karena Binance secara sukarela, mereka sudah kasih bukti holdings atau jumlah aset kripto yang mereka pegang dibandingkan jumlah aset kripto yang nasabah setor di Binance. Jumlah aset yang mereka pegang jauh lebih besar daripada setorannya si nasabah. So, meskipun mereka kena denda 4 miliar dolar, 60 triliun rupiah, meskipun Sisi masuk penjara, kalau semua nasabah main tarik duitnya, mereka ada lebih dari cukup untuk kasih kripto sesuai setorannya nasabah. Gitu loh. That's why I say kemungkinan besar aman duitnya. Tapi omong gitu, nggak ada salahnya untuk lebih aman lagi, amankan duit kamu. Bagusnya kripto bisa pegang kripto secara privat. So, masukinlah ke ledger wallet, treasure wallet atau offline wallet kamu, atau kalau misalkan nggak ada duit buat beli itu karena duit atau modalannya cuma kecil, yaudah, bagi-bagi duit Anda ke banyak bursa lain. So, Binance ada sedikit, you know, bursa A, B, C, D, E, yang lain, juga ada duit di situ juga. Supaya kalau ada kenapa-kenapa ke satu bursa, setidaknya duit Anda di sisa bursa mesti aman. Gitu loh. Oke? So, itu tentang gimana amankan dana Anda di Binance dan data terkait uang Anda sebenarnya harusnya aman di Binance. Tapi omong gitu, saya bukan orangnya Binance atau gimana, ini cuma opini. Oke? So, itu take saya tentang topik ini. Secara garis besar, intinya adalah life moves on. Ini udah diprediksikan jauh-jauh hari. Ini konfirmasi bahwa kemungkinan besar Bitcoin ETF akan muncul. Ini konfirmasi harga Bitcoin akan naik. Ini konfirmasi apa yang kita prediksi sudah akurat semua. So, 2024 siap-siap cuan besar dari dunia kripto kita. kita akan bantu semaksimal mungkin di VIP telegramnya kita dan juga di channelnya Mindstack dan juga di semua acara yang kita mengadakan. Kenapa kita mengadakan acara jago cuan 2023? Kenapa kita akan mengadakan event di 2024? Right? Semuanya untuk bantu kalian bisa semakin cuan dan cuan dengan aman di dunia kripto ini. Oke? See you guys next time. Semoga itu bantu. Of course, jangan lupa share video ini ke siapapun yang ada duit di Binance dan siapapun yang tertarik dunia kripto. Join jadi member di channelnya Mindstack. Join di VIP telegram channelnya kita kalau mau ke dunia itu. And see you guys di event terdekat kita yang akan datang 2024 ini. See you guys next time and take care. Sub indo by broth3rmax